Hai, konnichiwa, saya Prides. Hari ini ya, aku ingin sedikit memberikan kiat hidup ya, untuk menghadapi musim dingin yang dingin di Jepang ini gitu ya. Bagaimana cara kami ya, cara kami di Jepang ini untuk menghadapi musim dingin itu senyaman mungkin gitu ya. Oke, pertama ya, ingin aku sampaikan sama kalian bahwasannya orang Jepang itu tidak memakai penghangat ataupun setobuh saat mereka tidur gitu. Kenapa? Satu alasannya yang paling kuat itu adalah itu bisa mengakibatkan itu artinya keracunan monoksida gitu. Makanya hati-hati gitu. Kenapa? Karena ini, setobuh ini ya, ini tidak digunakan saat tidur orang Jepang. Jadi mereka gitu, sebelum tidur harus dimatikan. Dan kemudian ada juga penghangat yang secara otomatis dia setelah tiga jam, dia itu akan mati sendiri gitu. Dalam arti lain, untuk mengingatkan bahwasannya sudah lewat tiga jam. Jadi harus mengganti udara, membuka pintu, mengganti udara agar oksigennya itu masuk ke dalam kamar kita. Makanya hati-hati terhadap keracunan karbon monoksida gitu. I desu ka. Hai, kita hidupkan lagi. Nah, jadi orang Jepang sebelum tidur gitu kan, bagaimana kan dingin. Nah, dingin. Jadi kalau misalnya dimatikan kan dingin gitu. Cara, salah satu ya, solusinya untuk bisa menikmati musim dingin ya, saat di Jepang ini gitu, biar nyaman. Kami ya, kami menggunakan Yutampo. Yutampo. Dia itu ada dua jenis. Satu, Yutampo dengan menghangatkan, dengan memasukkan air panas. Air panas ke dalam Yutampo ini. Nah, yang kedua itu adalah Yutampo yang dengan menggunakan microwave, jenis Renji. Nah, ini bisa juga dipakai berkali-kali gitu. Ini bisa digunakan berkali-kali gitu. Jadi, gitu, malam sebelum tidur, kami ini biasanya menghangatkan Yutampo yang ini, atau Yutampo yang ini gitu ya, yang menggunakan air panas. Hanya saja ya, karena Yutampo yang menggunakan microwave ini sangat praktis gitu kan. Jadi rata-rata kami setiap hari menggunakan ini. Bagaimana cara menggunakannya? Nanti aku jelaskan. Nah, kemudian ya, untuk Yutampo yang dengan microwave ini ya, dia memiliki berbagai jenis. Salah satunya adalah Yutampo yang panjang segini. Ini untuk apa gitu kan? Nah, ini sebenarnya kan untuk menghangati leher gitu. Leher di, seperti ini gitu. Jadi gitu dia dihangati dengan microwave. Dimasukkan ke dalam sarungnya. Dimasukkan ke dalam sarungnya. Setelah dimasukkan seperti ini tinggal dibalutkan ke leher kita. Hingga membuat ya, punda kita ataupun leher kita hangat menjadi hangat gitu ya. Karena kenapa? Karena urat, nah di besar kita itu kan banyak di leher. Dengan begitu akan mempercepat hangatnya tubuh kita gitu. Ini yang versi jenis untuk di leher. Ini aku sering gunakan juga sih, kalau misalnya hari ini terlalu sejuk gitu ya. Kemudian ya, ini Yutampo yang ini, sebelum tidur ya. Di sini ada tertulis gitu bahwasannya, untuk memanasinya dengan microwave dengan kekuatan 600 Watt, yaitu 3 menit gitu. Jadi, jangan dimasukkan sambil dipanasi ya, dikeluarkan dulu gitu. Dikeluarkan dulu gini baru dipanasi. Mari kita panas. Kita masukkan. 600 Watt. 3 menit. Tapi di sini ya, kami biasanya, kami lebih enak itu menghangatnya dengan 2 menit setengah gitu. Hai, tinggal di pencet. 5, 4, 3, 2, 1. Bukan. Hai, wari master. Jadi ya, seperti ini gitu selesai. Jangan lupa hati-hati megang ya, karena dia panas ya kan. Pegang ujungnya. Masukkan ke dalam ininya, sarungnya. Hai, sebelum tidur ini kalian lakukan. Misalnya, sebelum tidur 15 menit lagi. Yutampo yang bermutu gel ini dipanasi, dihangati. Kemudian masukkan ke dalam futong. Futong kali ya. Hai. Masuk. Lebih enak, lebih baik, letakkan di dalam futong, di bagian posisi kaki. Sebagai tambahan aja ya. Aku menggunakan futong ya. Selimut futong. Futong versi Jepang. Kemudian di atasnya itu belangket gitu. Kenapa kalau di atasnya digunakan belangket? Agar saat kita tidur, seperti ini. Tidur. Saat kita tidur seperti ini. Ish. Karena ada belangketnya ini. Jadi itu membuat hangin, ataupun udara itu nggak masuk ke dalam futong kita. Nah, apabila kita letakkan di situ ya, yutampo-nya otomatis ya di dalam futong kita ini semuanya itu hangar gitu. Jadi kita membuat kita tidur. Dengan begitu tidak memperlukan penghangat, ataupun setobu gitu. Baik. Kemudian ya, sebagai digunakan untuk penghangat di dalam kasur ya, futong itu. Yutampo ini juga bisa digunakan untuk penghangat pinggang kita. Terutama ya, orang yang memiliki penyakit encok pinggang gitu ya. Karena kerja keras lama di Jepang gitu. Eh, bisa digunakan gini ya, seperti ini. Taruh di atas tempat duduk. Kursi. Jadi membuat pinggang kita itu selalu hangat. Dia akan merenggangkan, ataupun melunakan otot-otot di pinggang kita. Percaya atau nggak, coba aja gitu. Karena aku juga memiliki sakit pinggang gitu. Apabila pinggangku udah dihangatkan, dia akan terasa lebih ringan lagi gitu. Hai, kemudian ya, yutampo. Dua jenis ya, yang untuk di leher juga. Yutampo untuk di kasur, ataupun untuk di pinggang. Kemudian, yutampo untuk versi air panas. Selain itu, kalau misalnya kami mau jalan-jalan keluar, kemudian ya, situasinya itu sangat dingin di luar. Kami itu menggunakan Cairo. Cairo ini adalah penghangat dari batu bara gitu. Hanya saja ya, Cairo ini, dia memiliki dua jenis. Dua jenis yang bisa ditempel, ataupun yang nggak bisa ditempel. Makanya kalau bisa, aku merekomendasikan itu membeli yang bisa ditempel. Jadi ditempel sama di dalam baju. Kita pakai jaket. Dalam tubuh kita itu akan hangat. Hanya saja ini, dia itu sky stay. Artinya, setelah kehangatannya habis, dia mau nggak mau harus dibuang. Ini ada berbagai jenis. Tapi kami memiliki yang sistem, satu ditempel. Kemudian satu lagi. Karena aku kerja itu di dalam situasi dulu ya. Eh, lingkungannya itu dingin. Aku membeli Cairo satu lagi yang untuk di sepatu. Nah, ini kan. Kalau kita memakai sepatu, ini bisa ditempel di kaki kita seperti ini gitu. Dia Cairo-nya ya. Bentuknya itu sangat kecil gitu. Jadi seperti ini. Hai, kemudian sebagai tambahan. Sebagai tambahan. Khususnya untuk cewek gitu ya. Eh, toilet. Lagi pas toilet gitu kan. Pantat kan dingin. Kami itu membeli kayak macam apa namanya? Alas. Alas ini berbentuk macam kain gitu. Yang bisa ditempel sama plastik, dia akan melekat. Dengan begitu, saat kita mau pipis ya. Khususnya cewek gitu kan. Ah, aduh. Dingin, dingin. Semetai, semetai gitu kan. Ah, jatunya ilang dia gara-gara ini. Mari kita lihat dalam toilet. Hai, jadi seperti ini. Ini kebetulan aja kami memiliki washlet. Jadi bagi kalian yang nggak memiliki washlet, kalian bisa menempelkan ini. Alas, alas pantat. Alas pantat biar nggak dingin. Jadi gitu pas pipis ya. Gini kan. Ah, dingin, dingin. Pasti aku yakin kalian pernah mengalami itu. Kalau ada alas ini, kalian akan bisa duduk dengan nyaman. Nggak perlu kedinginan pantatnya. Dan satu lagi, ini tambahan. Ada di Jepang itu ada menjual stobu. Ini penghangat untuk di toilet gitu. Ah, jadi gitu kita masuk ke toilet ya kan. Kita tinggal putarkan ini, ruangannya dia akan hangat gitu. Ini pun nggak gitu mahal. Jadi ya, aku sangat merekomendasikan kali sama kalian khususnya untuk murid-muridku ya membeli Yutampo yang versi gel ini yang bisa diangatkan dengan microwave ini. Ini nggak mahal dia. Di home center ataupun di drugstore gitu ya, di toko obat ini. Ini dijual harganya dari 600 yen sampai sekitar 1000 yen gitu. Nggak mahal-mahal gitu. Dan ini bisa dipakai berulang-ulang kali. Terus serang aja kami udah bermakainnya bertahun-tahun gitu. Dalam arti lain sebenarnya beli baru pun lagi nggak masalah gitu. Udah bertahun-tahun kami pakai gitu. Makanya ini ya salah satunya cara kami untuk menikmati ya musim dingin ataupun melewati musim dingin dengan nyaman di Jepang ini. Semoga bermanfaat. Arigato gozaimashita.